Oh ini di catnya khusus ya Pak ya khusus ini untuk tangannya Oh apa nama catnya apa nih Pak ya kalau jadinya mereknya merek nipuk Oh ini kan kalau yang lainnya itu susah kering ya kalau nipukan 15 menit Oh bilangnya cek-cet buat kayu gitu mau buat kayu mau buat ini ya kalau ini untuk wayang untuk wayang supaya cepet kering itu pakai cat buko Masya Allah harus kayunya dia kayak kayu apa ya kalau yang bagus ini kalau buat wayang dipakainya hanya dua kayu satu pule kalau sunama itu lame iya dua itu albasi atau jengen Oh apa albasiya Oh albasiya ya kalau pula itu ininya lebih padat Oh ini pule ya kalau albasiya beda ini agak merah gunanya juga lebih empuk kalau disini pohon pulenya di depan teman-teman datang terlapat tempatan Oh ya 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 kalau kalau pule itu kalau dipakai untuk natural itu lebih bagus kalau albasiya itu kurang nanti kalau nanti kalau ini lebih putih sekali kalau pule nah kalau albasiya itu hancur jadi albasiya tuh dia udah terbatas kali ya ya terbatas itu lainnya lebih empuk wayang-wayang yang ini kali ya Pak yang tipis-tipis kali ya enggak sama aja kalau jatuh kadang-kadang ininya tentu Oh gitu kalau pule itu kan lebih keras maaf lebih bandel gitu ya 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 Bapak dengan siapa namanya Pak dengan Abah Abah Jani Abah Jani udah lama Pak bikin ini kalau pertama dari belajar itu tahun 1980 dari umum 18 tahun Masya Allah itu belajarnya di pokok di Kecamatan Ciampea namanya itu Abahim Oh ada khusus ya khusus ya itu pembuat wayang juga dalam juga termasuk ke sebuah Masya Allah sekarang usianya ini berapa Bapak 60 60 berarti berapa tahun dia 40-an ya 30-an 30-an lebih bikin Masya Allah ini makan waktunya dua tahun Oh dua tahun ya Masya Allah koin pula yang beda-beda karakter dan juga beda-beda beda daerah itu beda as Iya iya bagus banget tuh ininya apa topinya ya warnanya warnanya bagus banget ini perpaduannya sekarang ada dua macam ya ada klasik ada yang modern Oh kalau yang klasik modern ini Bu ya ya Nah kalau yang udah modern nah ini nah kalau yang klasik yang yang dinamakan wayang Purwa iya 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 nah yang modern ini dinamakan wayang Purna udah modern Oh ini kalau ini untuk hias ya ya kalau orang kalau orang asing bilangnya patung tapi kalau golek dan patung itu ada perbedaan Iya kalau patung itu nggak bisa digerakin Iya kalau golek juga legal juga di jogetin di jogetin ini juga yang yang klasik dia lebih banyak ini Pak ya hiasan-hiasannya ya sebetulnya sama sama ya kalau yang klasik dari ininya wajahnya wajahnya merupakan nampil adarnya dari wayang kulit Oh bedanya dari wajah ya klasik sama modern tuh gitu Oh iya 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 kalau untuk dimainin itu untuk pentas penjiwaannya kurang Oh gitu kecuali kaitan kegaja yang gitu kan klasik dan modern perbedaannya sedikit iya iya karena ini udah ada matanya udah lonjol ada kumisnya cuman kalau klasik harus mengikuti kasar iya iya makutanya begini nah kalau yang modern itu kayak begini ini kunjungnya sama tapi belakangnya ini pakai burung mereka kan kayak model begini iya iya kayak gini tapi ininya Rambut Kesa oh iya iya yang ini yang didamakan Bando kalau keseluruhan itu banyak namanya ibu nah kalau rumah kota kunjung ini mahkota kerajaan iya iya ini krisna baladewa ramah sama ramah ini oh iya iya kalau ini ada balai jumlah hayu krisna yang kurang masya Allah ya proses dari tapi bagus bagus banget Pak Masya Allah saya senang lihat ukiran-ukirannya itu kalau keseluruhan ini ada namanya kalau keseluruhan ini mahkota ya terus yang rambut di depan sedikit ini namanya Amiscawu terus dari telinga ke belakang ini namanya sumping terus yang ini namanya Garuda mengukur nah lidahnya ini ini ada namanya kalau dupa wayang ini namanya utah-utah nah kalau ukiran untuk emas ini namanya ukiran lupaku peringkatannya paku pakis ya kan yang paling kecilnya dari kalanya nah kalau ini rambut ini rambut kesini berdatang Masya Allah suka main ini juga Pak bawain wayang juga enggak kalau mau pahing disini cara mainnya gimana gimana oh Bapak ikut itu juga kalau dulu waktu Jakarta ikut sama Kak Seto Mulyadi Oh ada workshop ya iya nah disana ikut sama Pak Tisar Purbaya ada bintang film juga dalam juga tapi kalau waktu kan misalkan kalau keluar itu pakainya bahasa Inggris oh iya iya kalau bahasa Inggris itu lebih simpel misalkan ada orang asing nih rombongan ya terus nyawa kamar hotel namanya disitu Oh itu kan pain gua ajem pemerintahannya secara pertama keratakan benrong perang naik kebiyonan kayak banyak juga boleh yang suka ya Pak ya itu kalau di Jakarta itu peminat wayang itu 90% orang Oh dia sambil disuruh manggung gitu ya kalau wayang itu untuk kiasan karena itu cinta mata paling banget karena kalau di luar di konbanyakan kita iya 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 terkecuali di daerah India di India bersama dengan kita iya apa dulu pernah ada acara workshop festival sebutnya sama Kak Seto Mulyadi itu tahun berapa ya tahun 80-an nah disana itu wayang banyak juga yang beda cuma disana wayang oke terima kasih bahasa Inggris Masya Allah ini Abba Jani Wai Masya Allah makasih banyak Abba Jani penjelasannya sehat selalu ya Abba ya ya sukses selalu lancar Amin nah dari India ngambil cerita ramayana kalau disini waktu cerita ramayana India itu nggak ada pandang kawan nggak ada cepot semar karena cepot semar itu dari Jawa iya 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 Jawa ada cepot ya Jawa Barat cepot kalau Jawa tengah nggak ada tengah kita nama itu cepot itu bago Petruk gareng ya Ben oh iya iya dulu di Tiferi kan abis petruk gareng kita waktu kecil kalau petruk itu kalau di wayang kulit lawala oh iya iya kalau cepot kalau di wayang kulit itu bago oh gitu kalau kareng sama nah kalau wayang kulit Bali mana kawannya beda itu tualian merda sanggut dalam itu cuma kebanyu dua sanggut sama merda itu ikut ke pihak asina nah apa tualian merda ikut ke pendawa Masya Allah tapi kalau wayang cepat sirbon ada lagi ya beda lagi ya beda itu kayak wayangnya yang ini coba lihat ya ini wayangnya ini wayang cepat cirebon oh ini cirebon hanya dipakainya hanya dua kabupaten karena bahasanya kan jawanya ngapak iya kalau itu dulunya dipakai untuk penyebarkan agama Islam sama sunan gunung jati ini sunan-sunan ya bayangnya kalau ini sunan-sunan yang nama tanah wayang santri iya 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 nah kalau wayang cepat itu maka penakawannya semat silam sejan silam tani silam sadut Oh masyarakat itu kalau dua yang boleh itu cepot cepot iya 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 kalau cepat kita sering dengar kalau ini bahannya dari apa nih bah itu namanya suket itu dari rumput ih keren ya wayang paling terbaru ini keren banget itu dari Surabaya Oh telaten banget loh bikin kayak gininya nih kami susah banget nih seorang petani tapi jiwa seniman Masya Allah tapi bikin kerajinan ini ini yang dari betawi 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 beda lagi ya kalau orang belanya itu babang peromong nah ini cerita si pitung di jampang dan ini Belanda jaman penjajah itu jaman batapia POC Masya Allah beda-beda ya beda-beda nah kalau yang itu wayang kulit babat firbo kenapa orang bikin apa wayang tuh dulu bah itunya apa motivasinya jaman dulu beda jaman sekarang kalau dulu kan misalkan untuk dulu itu dipakai apa si al-siyal meliwayang atau untuk kembarkan agama ianya pakai seni kalau secara langsung kan iya iya bakalan iya Allah kalau itu kan tentang lebih enak diceritain apa ya melalui dongeng ya dongeng lah itu iya bener-bener itu kan Hindu Oh iya terus di dunia sama apa walisong itu dulunya kulit bukan dari kulit sapi dari kayu Oh dulu kan enggak berat ya kalau sekarang kan udah modern Iya iya lebih ringan kalau yang kulit juga misalkan di awas sama balik ada perbedaan kalau yang itu itu bahan apa itu bah itu kulit untuk kulit itu wayang kulit babat itu beda bentuknya dengan wayang kulit biasa Masya Allah banyak banget ya bayi apa bayang ini bahkan itu wayang bambu itu dari takgupaten Bogor Oh ini Bogor itu dari Bogor dari Tunggul Bambu ini ya kalau ini kan akhirnya ini kebawahnya akar ini keatasnya wajahnya juga agak serem-serem gitu ya kalau ini karakternya disesuaikan dengan bahannya Oh ya ini kalau tangannya ini dari bambu paling ujung kalau di Sunama itu regang Oh ya kalau untuk batangnya itu namanya panteng ya panteng ini cabangnya kan iya iya kalau ini itu juga namanya regang Masya Allah banyak banget ya yang ini wayang kolek dua kolek itu macem-macem Masya Allah nanti di galerik wayang kan banyak wayang beda-beda Masya Allah kalau yang terdapatnya itu wayang kulit cirbon ini itu Yogyakarta berarti sini suka ada pertunjukan ini mah hanya untuk percontohan karena disini banyak anak-anak sekolah ya nah disini sama gunas kebudayaan dibuatkan contoh panggung untuk pementasan Oh contoh panggungnya seperti apa penyimpanan ini atau yang dinamakan janturan janturan itu sebelah-sebelah karena itu beda ininya karakternya iya 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 kalau yang kanan itu lebih baik kalau yang kiri itu sifatnya Oh ya makanya wajahnya juga beda ya yang baik-baik dan buruk benar-benar itulah cerita kehidupan ya ada baik dan buruk Masya Allah Aba enggak apa lanjutkan apa kalau yang ini pandawa lima ini Yudhisira Bima Arduna dan anak pula sadewa Oh iya iya kalau yang ini ada sayapnya ini Gatot Kaca anaknya Bima ibunya itu Ariemi Ariemi itu Raku ini mereka nih anaknya Gatot Kaca ya ini Gatot Kaca itu Panglima Oh panglima yang pendawa lima pendawa lima tapi bukan bukan lima bersaudara bukan dia lima bersaudara ibu nah cuman yang dua itu beda ibu yang nakulasa Dewa nah kalau yang ini Dewi Kunti Punali Braca nah kalau yang nakulasa Dewa itu Dewi Madrim iya iya ya tapi satu bapak oke baik makasih bah ini ditungguin kasih wais ini juga Oh ini haspura karta-karta Oh haspura karta cantik ya Pak bajunya dan putih perbedaannya hanya kewarnaan iya iya Oh Masya Allah lebih simpel ya Baya ih cantik banget tapi tapi memang ininya gambarnya apa-apa eh pengawinan warnanya bagus jadi bagus banget iya nggak ini gitu perpaduannya itu bagus gitu Masya Allah yang dinamakan perpaduan warna ini yang dinamakan Sablon Tumpang Sari Oh Masya Allah Masya Allah Oke lanjut bah Makasih bah Matanon menonton oh fair Terima kasih telah menonton!